Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bunda Trihartati Pada sore hari ini Dalam acara Memasak Harian Sahabat-sahabat Bunda Trihartati Semoga pada sore hari ini Kabar sahabat-sahabat dalam keadaan baik Dan yang belum sehat Segera disembuhkan oleh Allah SWT Hari ini Seperti biasa Bunda akan mengajarkan Atau memberikan tutorial Masakan yang sederhana Dan dapat dicoba Karena praktis Bahan-bahan yang kita perlukan Untuk membuat cah kangkong adalah Seikat kangkong Kecil, seikat kecil kangkong Kemudian Air Dan bumbu-bumbu yang diperlukan adalah Cabai merah Cabai hijau Atau ribet Tomat Kalau Ini Bunda menggunakan hijau dan kuning Kalau adanya satu warna Tidak apa-apa Kemudian bawang merah Bawang putih Laos Daun salam Lada bubuk Kaldu Saus tiram Dan Ebi Atau udang kering Bagaimana caranya Ayo kita ikuti Langkah pertama Kita panaskan Minyak Terlebih dahulu Masukkan Masukkan ebi 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 atau udang kering Terlebih dahulu Setelah berbau matang Kita sisihkan Setelah ebi matang Kita sisihkan Kemudian Masukkan Bawang merah Dan bawang putih Sampai berbau harim Masukkan Masukkan lombok Yang sudah Atau capek yang sudah Kita iris-iris Saunya sudah Sangat langit Sekali Harim Enak Sederhana Tetapi Kalau kita Kita tidak terbiasa Kita tidak akan Memiliki Keterampilan Memasak Maka Bunda mengajak Kepada Adik-adik Untuk pemula Ini dengan Masakan-masakan Sederhana Yang Sering Kita temui Dan Merupakan Masakan Sejepan Masukkan Daun salam Dan maus Kalau kita berbau harim Seperti ini Kita boleh Mempampurkan Kemudian Masukkan Angkong Angkong Untuk kayuran kita masukkan air sedikit Terima kasih telah menonton Kalau digendaki kangkungnya bisa lebih pendek Memotongnya tapi Kadang ada sensasi tersendiri Untuk kangkung yang agak panjang Nah setelah setengah matang Kita masukkan kaldu dan Kupuk merica Kemudian Saus tiram 20 ml Atau 20 cc Jangan terlalu banyak Kita aduk agar rasanya merata Ini tadi belum diberi garam Karena kita tahu Ebi itu biasanya juga asin Kemudian Saus tiram juga asin Sehingga nanti kita tes Terasa dulu baru kita masukkan Garam Nah setelah agak matang Kita masukkan terakhir tomat Agar tomat tidak terlalu matang Tapi hanya layu saja Oke tadi sudah bunda tes rasa Dan kita berikan sedikit lagi garam Agar rasanya Lebih pas Kita Aduk sekali lagi Dan tampak Kangkung sudah matang Serta hijau Kita matikan Dan siap disajikan Sahabat bunda Trihardati Inilah masakan Yang telah kita buat Dalam waktu yang singkat Tidak ada 10 menit Dan semoga kepada adik-adik Dan ibu-ibu pemula Segera untuk mencoba Karena Kita memasak Lebih hygienis Lebih hemat Yang belum subscribe Segera subscribe Terima kasih sahabat semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati